Assalamualaikum, selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan ya tentunya sudah siap di depan layar kaca anda. Saya Roo, sudah siap menemani anda di acara Ruby? No secret, muak! Daniel, di pojok sana juga siap memeriahkan hari kita ini ya. Kita ke pojokan dulu yuk, sebelum kita ke beberapa bintang tamu yang sudah hadir berbagi cerita untuk membahas apa sih yang lagi rame menjadi sorotan publik, menuai banyak komentar baik itu pro dan kontra datang dari dunia nyata wapun dari dunia. Banyak, ini dia beritanya. Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Berita kali ini datang dari Momo X Geisha dan Ruby Gitaris Geisha yang akhirnya memutuskan berdamai. Semalam, Ruby mengunggah video penampilan Geisha saat Momo masih menjadi vokalis dengan keterangan yang menyebut ia meminta maaf karena konflik yang terjadi kemarin serta berkomitmen akan membangun komunikasi yang baik agar hubungan persahabatannya tetap terjalin. Postingan Ruby pun diunggah ulang oleh Momo di Instagramnya. Ruby juga mengunggah instastory tentang satu ketenangan kunci hidup adalah mudah memaafkan. Sebelumnya, Januari lalu, Ruby sempat melarang Momo membawakan lagu Geisha untuk kepentingan komersial setelah melihat Momo berapa kali tampil solo menyanyikan lagu selalu salah. Momo dan Geisha juga sempat diduga saling sindir soal alasan Momo keluar dari Geisha pada 2017 yang akhirnya digantikan dengan vokalis baru yaitu Regina Putri pada Juli 2018. Momo yang vakum dari Geisha setelah menikah ini sempat mengaku tidak tahu soal vokalis baru dan menyebut ibarat punya pacar, pacar tiba-tiba pamit, mau jalan sama pacar baru. Kita putus tapi nggak tahu sama sekali kapan mereka kenal. Namun pihak Geisha merasa sudah silaturahmi ke rumah Momo di Malang dan mengenalkan vokalis baru pada saat itu. Baik, kita langsung menuju ke bintang tapu kita. Yang pertama ada Atalan Naupal ya. Kemarin di bulan Desember kita lihat ada update beritanya tuh papanya sempat jatuh sakit ya. Ditemenin juga tuh sama Feral. Nah, kabar terbaru juga mamanya juga sakit. Ini sakit apa sih? Dan bagaimana ini anak-anak nyusun jadwalnya untuk bergantian mendampingi orang tua mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Atalan Naupal. Ini bulan Desember kemarin ya Atalai kita lihat kamu kan lagi di rumah sakit. Temenin papah nih. Jadi kita pengen tahu sekarang kondisinya seperti apa sih. Mana postingnya, coba kita lihat. Nih ya. Tuh. Get well soon, Pak. Sakit apa sih sebenarnya arti pebekakan kelenjar kita bening? Iya, jadi aku juga tahu tuh pas papah di rumah sakit ya. Sebelumnya kan papah orangnya emang nggak banyak cerita ya sama kita. Terus mungkin gara-gara faktor dia kecapean juga. Karena kampanye. Kampanye juga sehari bisa 15 titik ya kan. Terus makannya mungkin nggak teratur juga kan. Mungkin ya itu penyebab ada penyakit itu sih. Jadi kamu tahu pas udah di rumah sakit. Terus sekarang kan kondisinya gimana? Kalau sekarang sih Alhamdulillah udah kembali aktivitas normal ya. Abis operasi juga. Oh itu di operasi? Operasi. Iya. Jadi kayak di remove gitu lah. Oh benjolan. Benjolannya. Oke. Soalnya dia lumayan gede juga kan benjolannya. Terus efeknya apa nggak cerita tuh papah? Efeknya di badan apa? Cerita. Jadi papah tuh ngerasa badannya lemes, pusing kepala sama napsu makannya tuh mengurang. Berkurang. Oke. Jadi apa namanya pengebengkakan kelenjar ketah bening? Ketah bening kayaknya itu sih. Oh itu masalahnya. Jadi terus sekarang kalian gimana? Jagain atau apa? Atau ya udahlah ada istrinya yang demenin. Ya kalau jagain sesering dulu kayaknya nggak mungkin ya kan. Kan papah sekarang udah tinggalnya di Bogor ya kan. Tapi pasti keep on contact lah kabar-kabar. Ini kan sibuk-sibuk juga nih kalau aku lihat tuh kemarin kan. Vero juga lagi sibuk-sibuknya. Ini pada saat papah di rumah sakit itu berapa hari sih? Papah total hampir 2 minggu di rumah saya. 2 minggu terus kalian apa gantian jagain atau? Gantian jagain tapi ya alhamdulillah abis operasi lancar langsung bisa balik. Enggak lama ya? Enggak lama ya. Oke baiklah nah yang berikutnya juga ini barusan kalau ini Januari ini ya. Kamu antar mama, mama vena juga ke rumah sakit katakan lemes juga nih. KWS nih lagi tes darah. Ini kenapa kalau mama nih? Nah itu juga sebenarnya aku kan tahun baru sama mama kan dibalikan. Itu dia udah mulai ngedrop badannya. Tapi sempat sembuh lagi. Terus tiba-tiba 2 hari yang lalu kaget juga kan. Tiba-tiba mama, eh nenek aku yang nelfon. Mama ini nih ngedrop banget. Terus panggil ambulans gitu. Kan nih aku langsung panik, kakir aku ngemenin dia gitu. Ngedrop itu gimana lemes aja gitu? Badannya panas banget sih. Panas banget? Panas banget terus katanya kayak ngerasa gak bisa bangun dari tempat tidur gitu loh. Lemes banget rasanya tuh. Oh iya? Tapi gak ada apa diare, apa muntah-muntah atau apa gitu? Nah itu masih nunggu hasilnya sih. Baru cek darah kan. Kayak gitu masih nunggu hasil. Kita tahu nih penyakit apa gitu loh yang dialamin. Tapi sebelumnya sih dia ada penyakit kayak sakit nelen, sakit perut gitu-gitu. Tapi gak separah sekarang gitu. Sebelumnya tuh sebelum waktu di Bali itu maksudnya? Iya dari dulu udah ada. Tapi di Bali tuh ya gak separah sekarang lah sih. Oh dari dulu tuh ada sakit nelen gitu? Ada, sama sakit perut, lambung gitu. Oh lambungnya suka. Oh kayak apa sih kayak apa ya istilahnya mah gitu ya? Iya mah. Kan dia sering telat makan juga ya. Itu kan biasanya stress juga nih. Mama lagi stress apa nih? Mungkin ya kecapean. Sama, kak banyak juga bikin sakit kayaknya ya. Ini sekeluarga kayaknya kapalnya semua. Beda-beda titik ya. Cuman kamu aja ya berarti yang gak sesibuk mereka ya. Jadi kamu kesini, kesitu, kesini. Iya jadi ya kita nemenin. Kakak juga sempet ngenap badan ya. Jadi ya kita sebisa mungkin nemenin keluarga. Oh oke. Dan ini waktu mama sakit nih kakak juga karena lagi gak enak badan juga gak sempet nemenin ya? Nemenin. Oh nemenin juga? Nemenin. Terus balik lagi kisah. Oh iya ampun. So sweet banget sih. Di antara papa sama mama kalau lagi sakit itu yang paling manja banget tuh siapa? Mama lah pasti. Oh tapi mudah-mudahan siapa sembuh ya? Penang. Nen. Gimana? Tapi terus mama harus ditemenin sama anak-anaknya? Atau itu buat dia lebih semangat juga? Pasti itu buat dia lebih semangat. Tapi mama tuh sendiri sama tinggalnya, kamu jauh ya gak tinggal sama mama ya? Aku sih nemenin mama ya kayak tiap minggu pas aku 4 hari, 3 hari aku nginep di rumah mama. Oh gitu ya. Oke Pak ini ngomong-ngomong soal pada sibuk kampanye ini. Feral juga nih selain dia ke beberapa titik dan capek, juga sering menjadi sorotan publik. Karena ada salah satu foto di Bali. Oh kan benerannya. Ya apa sih fotonya tuh? Bajunya blink-blink. Eh gimana sih? Berotot. 10 foto Feral berapa masa diposterkan kampanye calegnya. Nah bak model di cibir. Oh bajunya itu. Bajunya robek-robek itu loh. Ini gitu ada krop itu robek-robek. Kamu ngikutin siata. Ya aku sempat liat lah di postingan-postingan ada. Eh tapi ini foto kampanye beneran kan? Emang asli ada ya? Di daerah kamu ada ya? Kemulian balihonya dengan baju vesti robek-robek itu. Wah terus kamu coblos lagi loh. Salah belum maksudnya coblos. Terus ini kamu suka godain juga gak kan? Kalian suka kakak Aris. Suka kata-katain ya? Terus? Ya gimana ya? Ya mungkin dia ada pemikiran lain gitu loh maksudnya. Enggak kamu godain gak dia? Kak. Ikut getal. Ya bercanda pasti lah Kak. Pasti ada bercanda-bercanda. Tapi mungkin aku ngerti lah pemikiran dia. Kenapa dia pake foto ini salah satunya ya? Kan dia ada banyak foto gak? Salah satu ini mungkin dia pengen kayak ini kali ya? Mendapatkan perhatian Genzi kali ya? Ini adeknya aja ketawa. Soalnya kan ya mungkin gimana ya? Kan banyak style-style. Oh iya iya. Iya style-style baru kan emang mungkin kayak gitu kali ya? Iya iya iya. Ini kan salah satu. Trend-trend kali ya? Trend-trend. Nah coba kita liat komentar netizen. Mereka menerimanya seperti apa? Kita liat aduh caleg terhandsome. Katanya iya. Yang berikut. Mukemu bang tolong dikondisikan keimutannya. Bismillah ya bang. Doa ke selalu banyak nih ya. Fasenya remaja putri dan ibu-ibu. Lanjut berikutnya. Caleg yang fotonya udah kayak. Foto-foto tanpa caleg. Lanjut. Siapa sih yang suruh dia konsep gini dan kenapa diiyain katanya? Lanjut berikutnya. Oh abis gitu ya. Tapi mamang itu gak komentar? Enggak sih. Soalnya kan ya. Mungkin kita, mama lagi sibuk ngurus kampanye sendiri juga kak. Oh bagaimana lagi sibuk. Kamu, nah terus kakak cerita gak sih apa gitu yang paling melelahkan dari kampanye itu? Pastilah. Selain ke titik-titik tuh pernah betul mengalaman apa? Banyak lah. Kan ya sekarang kan dia beberapa minggu ini nginep di Dapil ya. Jarang pulang ke rumah. Ya. Jadi dia ngerasa kayak jarang ada waktu free buat dia gitu. Tapi kan emang itu resiko yang dia udah harus jalanin ya kak. Iya. Paling kayak gitu-gitu doang sih sama perjalanan lumayan jauh kak. Jauh ya, capek ya. Oke. Setuju gak setuju dengan beberapa perilaku berikut ini? Ngecek-ngecek handphone pasangan setuju atau gak setuju? Setuju tapi jangan over sih. Oh jangan over. Jangan over apa? Jangan tiap hari? Jangan terlalu berlebihan ngeceknya. Kan ada beberapa ranah tuh yang private ya masih ya kayaknya. Oh oke. Cek iseng-iseng dong gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Kalau pacaran itu kalau makan-makan split bill aja. Setuju gak setuju? Setuju aja sih sebenarnya. Kalau berdua, dua-duanya saling setuju agree untuk split ya gak apa-apa. Kalau kamu senengnya? Senengnya ya... Dibayarin. Tergantung ada duit itu. Iya, iya. Setuju gak setuju dengan anggap pandangan berikut ini? Cewek cantik itu harus putih, langsing, dan tinggi. Itu baru namanya cantik? Gak setuju. Gak setuju. Soalnya kan preferensi orang beda-beda. Kalau kamu preferensi kamu kalau yang cantik itu adalah? Cantik itu adalah yang pintar, baik, mandiri. Mandiri. Oh baik, mandiri. Kalau secara fisik? Secara fisik yang... Cantiknya kamu ya kan? Beda-beda. Cantiknya kamu ya? Ya tipe aku emang... Harus putih ya? Ya gak harus juga sih. Yang penting gak... Gak bau aja deh. Oh itu yang buat kamu penting? Itu, itu. Itu penting. Itu nomor satu. Iya, kebersihan. Setuju gak setuju? Gak ada laki-laki yang bener-bener bisa setia sama satu perempuan? Gak setuju. Oh gak setuju? Gak setuju. Kamu bisa gak? Bisa kalau nemu yang tepat. Oh oke, catet. Setuju gak pasangan itu harus setara secara pendidikan dan ekonomi? Udah berat ya peranyaannya ini ya. Iya setuju gak? Ini kamu kalau jawabnya salah dimarahin mama ya? Lumayan. Setuju gak? Setuju deh. Setuju. Setuju gak? Selingkuh kalau cuma sekali aja ya dimaafin aja lah. Kenapa dia ketawa sih? Menjebak banget kayak pertanyaannya. Kalau sekali doang ya udah dimastikan ya. Setuju deh. Bukan gara-gara aku pernah ngelakuin ya? Tapi gara-gara ya ngasih kesempatan mungkin. Oh kamu tapi kamu gak pernah melakukan? Ya pernah sih. Ya kan dulu ya namanya masih muda ya. Yang penting kalau udah nikah nanti jangan begitu. Baik nih sekarang kita mau ada permainan ya. Ini diantara tiga ini. Ini cuma buat lucu-lucuan aja ya. Bukan serius ya. Ini ada tiga nih. Kriterianya adalah dipacarin, dinikahin, atau ditemenin aja. Ya tiga aja nih. Ini ada tiga foto. Nah kamu harus pilih. Dan hanya satu foto hanya boleh pilih hanya satu-satu-satu. Gak boleh ada pengulangan. Yang berikut coba kita lihat. Anselma. Ini dipacarin, dinikahin, atau ditemenin aja? Temenin. Temenin. Karena memang temenan ya. Yang berikutnya. Kalau ya puji. Temenin kayaknya. Gak boleh. Ini cuma satu-satu. Gak boleh diulang. Ulang lagi deh. Iya ulang. Oke Anselma. 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 Kalau Anselma ini. Anselma tadi. Anselma dipacarin, dinikahin, atau ditemenin? Nikahin. Oh nikahin. Oke. Kalau Fuji. Temenin. Ya temenin deh. Terakhir. Berarti kalau ini ada nih, nikahin. Eh tadi berarti dipacarin ya. Iya. Tahu gak ini siapa? Enggak. Eh dia sering begitu ya. Besok-besok begini nonton bareng ya sama Umi. Umi Khori. Nanti kita main lebih seru-seru lagi. Ada dua. Ini juga nih. Om sama ponakan ya. Awalnya mereka adalah om-om-omain sama ponakan-ponakan. Ternyata memang om sama ponakan beneran. Ya. Kita lihat dulu profilnya. Ferry, Mari, Adi, dan Kia Putri berikut ini. Oke lah. Kita sekarang bersama dengan dua anak motor yang maco-macoo. Co. Oke duduk di sini. Kalau maco harus bisa berani jawab pertanyaanku. Jujur apa adanya, apakah pertanyaanku di jawabannya? Fitnah atau Fakta Kia? Langsung. Tuh langsung. Iya, Tuh langsung. Apakah fitnah atau Fakta Kia? Bahwa sejak kamu tahu kalau Ferry itu adalah om kamu, kamu jadi lebih sering posting bareng dia sekalian panses, biar makin terkenal di kancah geng motor. Fitnah atau Fakta? Enggak sih. Enggak, tapi lebih sering posting. Emang butuh, enggak juga. Emang kita suka posting. Malah hampir enggak pernah. Jarangnya. Enggak pernah. Hampir enggak pernah. Ketemu juga jarang. Ketemu juga jarang. Tapi awalnya kan ketemu, katanya emang enggak tahu ya kalau ada hubungan saudara. Pertama kali banget enggak tahu. Enggak tahu. Tapi kamu pernah ngefans. Saya juga sekarang enggak tahu di siapa ya. Resek banget sih. Kamu pernah ngefans enggak tahu sama dia? Iya lah. Waktu umur berapa? Siapa sih yang enggak? Siapa sih? Dia bilang katanya ngefans waktu dia masih kecil, om. Iya. Saya kan lucu-lucu. Jadi hubungan saudaranya apa? Katanya aku nanya sama dia. Katanya biar om aja yang jelasin hubungan saudaranya. Jadi gini. Tahu juga beberapa tahun belakangan ini. Jadi intinya mah. Kakenya dia itu. Om saya. Udah gitu aja. Oh, kakenya dia om? Iya. Lumayan jauh. Dia mangilnya Aki. Saya mangilnya Ua Um. Jadi bapak saya T. Sama kakenya dia itu sepupuan. Tak itulah. Jadi siapa yang? Ya itulah pokoknya. Cuman dia karena ada darah bulenya. Kalau saya kan piur domba garus. Kamu ini bulenya. Wah, biar saya karatang. Karatang. Ini ada postingan. Postingan Kia yang disupport sama Veri. Disupport gimana sih maksudnya? Yang mana? Oh ini. Yang paling perhatian dan khawatiran. Tapi selalu percaya dan support bilang. Ayo kamu bisa celah. Enggak, 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 enggak. Lagi kanan. Ini kayak manis baik-baik banget. Aku gak percaya. Ini benerannya kenapa sih? Ini cerita apa? Ini cerita apa? Ini lagi ngapain sih? Ini apa lagi freestyle? Ini maksudnya video kan? Oh iya. Lagi freestyle. Terus. Kita bareng sama Om Feri. Terus emang yaudah dijagain. Misalkan aku ada mau berdiri. Misalnya coba latihan dulu. Bikin pilih di belakang. Ayo cepetan berani, berani, berani. Oke ngajarin enaknya sepeda gitu ya. Terus abis itu kan. Bangornya maksudnya. Kan kalau kita naik motor normal begini. Kalau dia emang enggak gitu. Jadi berdiri di atas tanki kayak gitu. Jadi aku kasih tau. Ini cek dulu motornya gimana, gimana. Feri, fitnah atau fakta? Kalau kamu sering pakai nama Kia. Buat izin ke Deswita kalau mau turing. Biar gampang di ACC. Fitnah atau fakta? Mah, fitnah. Boro-boro. Belum pernah. Beren sama dia. Sekalinya turing mungkin itu. Tabrakan kakinya patah. Siapa ya? Aku. Kok bisa? Kenapa? Nggak izin sama saya tuh. Asli. Aduh. Toto ada yang lepon nih kan Om Feri. Kamu kenapa? Tabrakan kakinya, si jarinya itu patah. Sampah tulang. Ini perempuan apa sih? Ajarin kotornya. Iya, iya, iya. Lu ngapain? Sama siapa sama sini? Sama siapa? Iya dong. Sama siapa? Ada. Ada. Lu om tau? Iya, gue tau dari dia. Lu nana-nana nggak ada izin dari gue. Kayak gini, gini. Apa kalau harus izin? Kalau dia patuhin harus izin? Iya kan tanggung jawab. Oh, ijin dia sama siapa om itu? Sebagai tante yang bener ya. Eh, waktu dia jatuh sama siapa? Sama dia lah. Ada lah, ada temen. Temennya siapa? Temennya dia juga. Cowok-cewek? Iya, cowok. Gak bisa kepancing. Coba kita nanti ada videonya berikut ini. Apa? Boroboro kejar kamu. Antri aja gue cari yang lain. Gak bisa anteng. Motor tuh gak bisa normal. Kalau saya kan normal dong gitu ya. Normal gimana? Gitu. Apa gini, takut ada yang ngintipin gitu. Kalau dia maik tanki. Itu juga abis patah kaki. Abis setelah patah kaki. Terus ngeliat temen-temen pada naik motor kan. Terus ada yang mau, apa sih? Kalau main tanah, jadi lupa. Apa? Main tanah? Terus ada yang terlalu. Teril. Oke. Iya. Teril ya. Ikutan. Padahal masih belum pulih. Kena lagi. Gak bisa diimu. Gak bisa diimu. Gak bisa diimu. Bapak ibu di rumah gimana? Gak bisa diimu. Gak bisa diimu. Gak bisa diimu. Gak bisa diimu. Mereka nanyainya pasti ke Risma Cowok-cowok itu namanya Gimana sih kok gini-gini Gini-gini Berarti aku salah ya Harusnya nanyanya sama Risma ya Siapa yang deketin kamu ya Oh tapi Kalo yang ke kamu ada gak Gitu Kalo-kalo kawan Perry Baru titip salam buat kawan Perry Baru sampai gak Dah gitu Ada gak aku cowok-cowok yang terkenal-terkenal Yang pernah titip salam sama dia Banyak Sebutkan tiga diantaranya Banyak Tiga Tidak usah Karena itu teman-teman saya semuanya Jomblo atau enggak Tidak Ada yang jomblo juga ada Ada yang jomblo siapa Siapa yang jomblo siapa Adalah pokoknya jadi Manggil Manggil ke Gota tiba-tiba Om Om Namun Arimane Terus enggak aku tau gini-gini-gini Om Iya kan sendiranya Oh Melanjut kesan Padahal umur berapa dia Di bawah ya hampir sumuran dia Oh jadi gak apa-apa ya Ada yang sumuran kamu Ya gak bukan gak apa-apa Karena gue tau dia kayak gimana 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 dia Lingkungan gue tuh Toxic Apa Emang iya Ada beberapa lah yang Oh iya 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 Jadi kamu tau Aduh ini bahaya lah ini Jadi yang otak-kotaknya kotor-kotor Kayak kamu tuh gak usah Udah Ini ponakan gue Jangan macem-macem lah Jadi yang dua lagi Ada juga Itu gak Ada yang ada yang udah punya Keluarga ada Itu gak Cuman gak mau pengen Silaturahmi aja Udah lah gak usah dibahas lah Gak cuman Apa pancing akhirnya dia Hahaha Udah gak usah dibahas Oke ini tapi Kalau kita bahas temennya Dia yang namanya Risma Gak apa-apa kan Om Feri Gak apa-apa Oke kita lihat kebersamaan yang berikut ini Tuhan Jika suatu hari aku masuk ke neraka Maka Masukkanlah juga temanku Temanku lebih banyak salah dari aku Masa aku masuk sendiri Tuhan Aku tidak mau Aku susah begini Sana ajarannya Oke aja bertanya Ferry Maria di Fitna atau Fakta Kamu belum pernah ngajak dia main kerumah Bukan karena gak mau Tapi susah dapat asesnya dari istri Kalau ajak perempuan main kerumah Walaupun saudara jauh Fitna atau Fakta Fitna kayaknya ya Banyak kan cewek-cewek main ke tempat tempat Gak sih Bapaknya gue tidak ada Wita juga kenal Oh kenal Ini gak pernah main kerumah emang Belum Kenapa sih? Ketemunya di bengkel Di tempat motor aja Apa sih? Gak seru Gak seru gitu Kalau di rumah tuh mau ngapain Paling makan cerita Kalau di bengkel tuh ada yang dibahas Oh bukan alamnya ya Bukan habitatnya kita juga Ngapain? Kiah Fitna atau Fakta? Kamu suka insecure sama status janda kamu Karena istri teman-teman kamu banyak yang minta kamu jaga jarak Padahal cuma temenan biasa aja Fitna atau Fakta? Insecure nya enggak kalau digituinnya ya? Digituinnya Tapi kalau kamu digituin rasanya gimana? Biasa aja apa? Awalnya ya sakit ya pasti Emang dari sebelum pisah pun udah dinasehatin Kamu kalau pisah risikonya seperti ini Misalkan emang aku juga begitu dulu Resikonya bla 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 Cuma buat aku itu resiko yang lebih bagus aku ambil daripada aku maksain di hancurnya di dalam situ Aku bilang Aku pernah ada gitu temen yang tiba-tiba tiba-tiba jauh Bukan cuma ngejauh ada yang ngelabrak ada yang gitu Cuma aku bilang Ya sok aja punya bukti segala macem buka aja Siapa yang ngelabrak? Ada Aku kenal gak? Sabar Kayak pelurah ya Nanya-nanya data-data Ya misalnya deh sabar Kayak tau deh ceritanya Siapa sih yang ngelabrak? Ada deh Ada deh Eh begitu tapi begitu udah kenal Udah tangan-tangan tadi ya Iya 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 Tapi kalau begitu udah kenal nih kayak misalkan MBI Bandung gitu Mereka akhirnya kan kenal sama aku Malah justru kalau turing istri-istrinya ngitipin Ah bahaya banget itu Soalnya kemaren ada yang dititipin Wah Kalau kan istrinya lagi ribut ntar ke kamar aku Jadi kayak Kamar kamu siapanya? Oh iya 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 Ditipin kelincik istri galak Kalau kamu suka dititip-titipin gak? Setelah yang berikutnya nih jangan kemana tetap di Rumi